Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oh, tau lah, itu kan ibu kota negara Tiongkok, ya kan? Astagfirullah, ayuh Stop, daripada kalian ngawur Mending kita dengarkan saja penjelasan dari Indri berikut ini Sepertinya, tadi teman-teman Indri pada kebingungan deh Apa sih sebenarnya itu tapai? Nah, tapai itu bukan ibu kota dari Tiongkok ya Tapi tapai itu adalah salah satu produk fermentasi dari sumber karbohidrat Contohnya, ketan hitam dan singkong Tapai adalah salah satu contoh dari produk bioteknologi konvensional Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan peralatan yang sederhana Dan juga cara-cara yang serhana pula Tapai dalam pembuatannya itu menggunakan agen hayati Dengan nama Saccharomyces cerevisiae Dengan reaksi kimia sebagai berikut Gula yang apabila diberi lagi Akan menghasilkan alkohol, karbohidrat, dan energi yaitunya 2 ATP Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu tapai? Oh, jadi tapai itu bukan ibu kota negara Tiongkok ya? Eh, maaf Bagaimana kalau kita coba membuatnya? Pasti seru Ayo Sebelum masuk pada tahapan pembuatan tapai Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama Yaitu ketan hitam, ragi, dan daun pisang Langkah pertama dalam pembuatan tapai ialah Cucilah ketan hitam hingga bersih Selanjutnya, kukuslah ketan hitam selama 30 menit Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya Selagi menunggu ketan hitam matang Siapkanlah sebuah wadah Kemudian lapisi wadah tersebut dengan beberapa lapisan daun pisang Setelah matang Pindahkan ketan hitam tersebut ke dalam sebuah wadah Terima kasih telah menonton! Setelah ketan hitam bakal tape tersebut dingin Masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi Masukkan lapisan pertama beras ketan Ratakan dengan baik Lalu taburi di atasnya dengan ragi yang sudah dihaluskan tadi hingga rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa juga ditambahkan gula halus secukupnya Lakukan tahapan yang sama pada lapisan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Tambahkan daun pisang untuk menutupi permukaan bakal tape tersebut dengan baik dan benar-benar rapat Bisa menggunakan beberapa lapis daun pisang atau ditambah dengan kain yang bersih Tutup kembali wadah dengan tutupnya hingga rapat Terima kasih telah menonton! Kemudian diamkan selama 3 hari 2 malam Taruh wadah bakal tape tersebut di tempat yang hangat Terima kasih telah menonton! Namun di sini Teman-teman sudah tau kan apa itu tape dan bagaimana cara pembuatannya? Mudah banget bukan? Teman-teman boleh banget deh kalo dicoba di rumah Kami dari kelompok 6 mau maaf apabila terjadi kesalahan Dan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh